Yo what's up guys, welcome back to my channel Kali ini gue upload video tentang blog spirit lagi Ya di episode kali ini gue mau menunjukkan Progress gue di blog spirit Ya seperti yang kalian lihat Disini gue sudah mencapai level max Ya di update-an sekarang ya 20 apa 21 ya, gue lupa Pokoknya di update-an sekarang Itu mentoknya di 2550 Dan gue udah bosen cuy pake buddha Nah seperti sesuai dengan judul gue dan thumbnail Gue ingin menggunakan fruit yang bisa digunakan untuk PvP Nah seperti kalian udah tau ya di thumbnail Gue akan menggunakan fruit yang namanya Venom Nah bang kenapa sih pake Venom Gue gak tau juga sih kenapa ya Tapi orang bilang katanya Venom itu bagus buat PvP Untuk pemula, pemula kayak gue ya kan Gue juga pemula untuk PvP Karena selama gue grinding pake buddha Gue tuh jarang banget PvP Selagi kalo misalkan ada orang yang kayak ngebunuh gue Gue biarin aja gitu Kayak ngehand bounty Yaudah gue diem aja lah Biar cepet aja juga Karena gue fokus sama tujuan gue gitu loh Nah sekarang gue pengen coba Menggunakan Venom untuk PvP Nah gue udah ngeliat kayak di Youtube gitu Untuk mendapatkan kayak combo yang bagus untuk Venom itu Gue ngeliat di Youtube kalo gak salah Itu ada Nema channelnya itu Banyak sih yang ngasih tau kayak PvP untuk Venom Cuman yang gue ikutin sih gue pake Yang utamanya itu dia Pake Venom dan God Human Nah ada juga tambahan juga untuk Trident Ya banyak sih sebenernya Untuk Venom itu Kombonya juga banyak Ada yang pake Ada yang pake CDK Terus ada yang pake Trident Ada yang pake Apa lagi Apa lagi ya Yama, Tushita atau apalah Gue gak tau lah Pokoknya Tiga itu sih yang kayaknya Paling penting Nah disini sesuai touch-stats gue juga Gue udah Inin stat gue itu Kemal Defense sama Block Street Ini gue bekas gue Hunting sih Bisa melibayatine Gue juga udah dapet ya Tinggal Pakainya Sangsung WNR juga bagus Tapi ya nanti aja dulu ya Kalau menurut gue Gear Human itu lebih cocok buat Kombo One Hit gitu lah Cuman Ya I don't know Seperti yang di Youtube gue waktu itu Liat Dia ini pake Stats yang seperti ini Karena mailnya itu dari Gear Human Defense ya buat Darah lu sendiri Block Street itu buat Demek dari Venomnya itu sendiri Nah Rest yang disaranin Sama dia itu Dia ngasih Saran Shark Atau Cyborg Nah Disini gue mempunyai Cyborg guys Cyborg susah dapetinnya Gue butuh Piece of Darkness So dari sini Kita cicil aja dulu Untuk build PvP kita Jadi yang pertama Kita akan Menganstore Venom Fruit Ya Udah kita Unstore Oke Sepenang kan Lihat disini Wih Mengerikan Bau-bau neraka Dan Bau-bau Netherite gitu Ini kayak Udah makanan-makanan Apa sih Yang kalau beracun Gitu Ya mirip lah Nah disini kita bakal Makan Fruit dari Venom Oke kita Eat Selamat tinggal Budha Terima kasih Sudah menemani Selama gue Grinding Oke disini Gue sudah menggunakan Fruit dari Venom Terus Kalau untuk Selanjutnya Seharusnya gue beli God Human Cuman gue belum beli Guys Gue lupa God Human tuh ada dimana Bentar gue cari dulu ya Disini Kata Orang gue Gak tau ya Sebenernya Aksesoris yang bagus Untuk Ini ya Apa gitu Gue gak tau Tapi kayaknya Gue pake Pelscrap Karena apa Setau gue Pelscrap itu Dia Nah setau gue Pelscrap itu Dia nambahin Start dari Blox Ruit kita Nah itu dia 15% Untuk ngedamage Menggunakan Blox Ruit Atau Short Attack Dua kali Insync Doge Ini Sama 10 kali Ledger Inter Interfection Kenapa Karena Kalau kita Kayak lagi gini Itu kita bisa Hindar 10 kali Kalau gue total Kalau udah Level max Itu bisa dapet 8 Kalau udah V2 Itu dia Dari 12 Totalnya Ini menurut gue Bagus banget Buat pvp Karena kita bisa Ngehindarin Serangan Kombo Gitu ya Kalau gue liat Liat Teman gue Gak tau Nah disini Gue pake 15% Untuk Venom Karena gue juga Kayaknya Ini ya Bagus juga Oke disini Kenapa gue Kayak milih Venom Atau gak Fruit-Fruit Yang lain Disini Gue Yakin banget Ini Spirit Sama Venom Itu Biasanya Jadi For the Badan Juga Bagusan Spirit Atau Venom Tapi Kenapa Gue Milih Venom Karena Kalau Gue Lihat Venom Itu Dia Bagus Buat PvP Dia Bagus PvP Kombo One Shot Dan Segala Macem Serangan Jarak Jauh Lumayan Mid Atau Mid Atau Deket Jarak Deket Atau Mid Nah Selain Itu Juga Venom Juga Bagus Buat Grinding Ya Walaupun Gue Level Max Tapi Ya Mungkin Siapa Tau Ada Update Selanjutnya Kan Sampai 3000 Level Terus Gue Lagi Gak Pake Buda Ada Sih Gue Buda Cuman Nanti Venom Gue Ilang Gue Gak Dapat Venom Lagi Gue Gak Tau Sih Jadi Disini Gue Pake Bisa Buat PvP Buat Grinding Juga Bagus Nah Selain Itu Gue Lihat Ada Orang Yang Bisa Kayak Solo Terorshak Menggunakan Venom Gue Gak Tahu Itu Gue Bisa Apa Enggak Tapi Kalau Dilihat Dari Venom Itu Sendiri Dia Ngespam Skill Doang Jadi Gue Rasa Kalau Misalkan Solo Terorshak Atau Leviathan Eh Leviathan Gak Bisa Solo Pokoknya Bisa Ngedemek Demek Leviathan Menurut Gue Bagus Juga Sih Jadi Kita Sudah Dapatkan Tiga Aspek Yaitu Grinding PvP Sama Buat Si Even Gitu Jadi Itulah Makanya Gue Pilih Venom Selain Itu Juga Kalau Spirit Spirit Juga Sebenernya Buat Grinding Oke Bagus Juga Demek Juga Tinggi Banget Buat PvP Itu Kombonya Bagus Banget Buat Si Bisa Si Even Gue Gak Tahu Belum Pernah Lihat Nah Tapi Ada Yang Lebih Bagus Dari Venom Yaitu Daripada Spirit Yaitu Kemampuan Dia Terbang Terbang Itu Bagus Banget Buat Kalian Kabur Kalau Kala PvP Katanya Kalau Darah Sekarat Terbang Kalian Lebih Cepet Nah Kalau Spirit Terbang Aneh Gak Enak Gitu Dilihat Pokoknya Aneh Terbang Jadi Gue Pengen Fruit Yang Bisa Menggapai Semua Aspek Gitu Jadi Kalau Gue Mau Misalkan Gue Mau Ke Pulau Yang Lain Gue Bisa Terbang Ya Walaupun Gue Belum Bisa Terbang Sekarang Karena Belum Kebuka Nah Disini Gue Bakal Coba Dapetin Ini Kali Apa Dapetin God Human Dulu Atau Grinding Dulu Oke Nah Disini Gue Masih Pemula Banget Buat Di PC Karena Gue Masih Asing Banget Gue Kalo Di PC Ini Gue Bingung Banget Buat Dapetin Gimana Belok Belok Kayak Gini Ini Masa Gue Harus Pencet Klik Kanan Gue Biasanya Geser Geser Aja Gitu Gue Males Nah Ini Kalo Pencet Seginian Ya Enak Si Cuman Kayak AIM Harus Di AIM Banget Seharusnya Gampang Ya Gue Gatau Pokoknya So Kita Langsung Aja Coba Dapetin Get Human Dulu Oke Nah Seperti Yang Gwabilang Gue Sukanya Venom Karena Kita Bisa Terbang Ya Kita Coba Kita Terbang Terbang Terbangnya Si agak Lama Ya Bisa Dibilang Lumayan Lama Loh Harusnya Bisa Disini Ya Bener Disini Gue Nge-lag Banget Gue Gatau Kenapa Gue Kalo Record Roblox Di PC Itu Nge-lag Banget Kalah Sama HP Gue HP Gue Nge-record Langsung Di Inianya Tunggu Nge-lag Guys Langsung Di Device Di HP Record Di HP Main Roblox Juga Nge-lag Tapi Ini Gue Di Laptop Nge-lag Guys Gue Nggak Mungkin Gara Gara Aplikasi Record Itu Berat Banget So Jadi Disini Sudah Ada Ancient Disini Buat Dapetin Inian Loh Kok Gue Belum Ini Loh Guys Ini Gue Apa yang Kurang Ya Wah Gue Masih Belum Cukup Oke Ternyata Disini Gue Masih Kurang Grinding Ya Tadi Gue Master Electric Masih Level 345 Gue Kira Level 400 So Seharusnya Disini Ancient Monk Gue Harus Sudah Bisa Beli God Human Cuman Gue Kayaknya Nggak Bisa Nunjukin Ini Deh Kombonya Apakah Lo Ingin Belajar God Human Iya Sekarang Kita Udah Bake God Human Nah Kalau Di Videonya Sih Dia Kombonya Gini Ya Dia Skill Apa Skill Skill C Dulu Tuh Kan Dia Nguarin Asep Nah Abis Itu Dia Nguarin Ini Abis Itu Tembak Ini Katanya Auto Aim Abis Kombo God Human Skill Satunya Itu Yang Dia Kalau Nggak Salah Kayak Nyerang Dari Segaral Sudut Gitu Abis Itu Skill X Itu Dia Kalau Nggak Salah Kayak Ngehantem Tanah Terus Kalau Yang C Ini Nonjok Jauh Gitu Gue Gatau Sih Nah Itu Dia Langsung Mati Cuman Apakah Iya Nah Gue Tadi Lawan Teror Sak Susah Banget Guys Buat Gue Pake Venom Atau Mungkin Gue Yang Cupunya Aja Kali Ya Gue Belum Terbiasa Ini Pake Di PC Soalnya Gue Biasanya Mainnya Di HP Kalau Di HP Mungkin Gue Lebih Jago Kali Oke Guys Mungkin Videonya Sampai Sini Aja Dulu Coba Kalian Komen Apakah Build Gue Ini Udah Bener Gue Pake God Human Buat Kombo Sama Venom Dan Juga Apa Sini Spike Trident Itu Dia Bis Digunakan Buat Narik Musuh Atau Ngebawa Musuh Jadi Kayak Mempermudah Kombo God Human Sama Sif Spider Spiky Trident Gini Cuman Ya Gue Dispike Trident Ini Gak Ada Demek Emang Walaupun Kayak Bisa Narik Orang Gitu Narik Orang Jadi Mencet Exit Ketarik Terus Mencet God Human Mencet Z Mencet Exit Z Harus Harusnya Udah Mati Itu Si Yang Dibilang Di Video Soalnya Kenapa Venom Itu Bagus Menurut Gue Karena Katanya Dia Punya Skill Semua Skillnya Itu Bisa Ngancur Haki Ngancur Apa Vision Nya Gitu Dan Katanya Bagus Juga Untuk Pemula Pokoknya Semua Skillnya Kecuali Toxic Vogue Dia Ngancur Eh Toxic Vogue Bisa Kayaknya Bisa Dan Ini Gue Harus Grinding Dulu So Jadi Jangan lupa Like Comment Share And Subscribe My Channel Bye Bye